Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari, niat baik kita untuk menuntut ilmu, kiranya diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Baik, Bapak beri waktu, silakan berdoa. Ya, doa selesai. Bapak langsung masuk ke slide PPT yang telah Bapak siapkan untuk mengajar pada hari ini. Jadi yang baru bergabung, yang baru bergabung, perkenalkan nama Bapak adalah Riki Prayogi, Bapak Guru Fisika di SMA, Unggulan CKT Foundation. Itu ada nomor kontak Bapak, 0813-9797-1787, dan ada juga email Bapak. Jadi bagi anak-anak yang mungkin nanti mau berdiskusi, silakan saja kontak Bapak, boleh melalui handphone ataupun email, atau bisa minta bantuan juga kepada wali kelasnya nanti untuk bisa berkomunikasi ke Bapak. Nah, pada pagi hari ini, untuk pertemuan kedua kita, kita akan membahas tentang yang pertama adalah angka penting. Nanti di dalam angka penting ada definisinya, kemudian aturan angka penting seperti apa, kemudian operasi angka penting, operasi matematika ya maksudnya. Kemudian yang berikutnya yang dibahas adalah notasi ilmiah. Nah, ada pun indikator pembelajaran. Jadi setelah belajar pokok bahasan pada hari ini, setidaknya kalian bisa menjelaskan tentang apa sih angka penting itu, kemudian menjelaskan tentang operasi angka penting, dan yang terakhir adalah menjelaskan notasi ilmiah. Baik, kita mulai dulu yang pertama adalah angka penting. Nah, sebenarnya apa sih angka penting itu? Jadi dalam fisika, angka penting itu adalah angka yang didapat dari hasil pengukuran. Jadi kalau kalian mengukur sesuatu benda, jadi angkanya itu, itulah yang dimaksud dengan angka penting. Nah, berikut aturan angka penting. Jadi ada aturan-aturan dalam menentukan jumlah angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol itu termasuk angka penting. Jadi misalkan kalian mengukur sesuatu benda, misalnya ini Bapak kasih contoh, dapat nilai 5,763. Jadi ini kan semua tidak ada angka nolnya. Maka 5,763 itu adalah angka penting. Berarti ada 4 angka penting di sini. Ada 4 angka pentingnya, yaitu angka 5, angka 7, angka 6, dan angka 3. Begitu. Nah, aturan yang kedua adalah semua angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol, itu adalah angka penting. Misalnya, ini ada angka nol nih ya. dia terletak bukan di angka nol nih kan, di antara 3 dan 5. 3 dan 5 kan bukan angka nol. Kemudian ini nol yang di sini. Juga terletak di antara 5 dengan 7. Nah, maka angka nol ini, ini termasuk angka penting. maka 3, 0, 5, 0, 0, 0, 7, itu angka pentingnya ada 6. Seperti itu. Baru aturan angka penting yang ketiga adalah angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol, yang terakhir. Maksudnya ini ya, ini kan angka yang bukan nol yang terakhir, angka 2 nih ya. dan di sebelah kanan tanda desimal. Maka itu termasuk angka penting. Nah ini, maksudnya ini dia. Jadi angka nol ini terletak di angka yang bukan nol, yang terakhir. Kan angka yang terakhirnya itu 2. Maka, angka nol yang tiga ini, itu termasuk angka penting. Maka jumlah angka penting untuk yang aturan yang ketiga ini adalah ada 5 angka pentingnya. Selanjutnya, ini yang bukan termasuk angka penting. Yang pertama adalah angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal. Maksudnya ini, ini angka nolnya ini kan, tidak ada tanda desimal. Biasanya tanda desimal kan ada koma ya. Nah ini 8.200. Kira-kira angka pentingnya berapa? Ada 2. 8 dengan 2. Angka nol-nol yang di belakang itu bukan angka penting. Jadi kalau ditanya, berapa jumlah angka penting? 8.200 ada 2. Misalkan contoh yang berikutnya, 7.000. Ada berapa angka pentingnya? Ada 1. Yaitu, ada 1 ya. Yaitu angka 7. Gitu. Nah, yang berikutnya, yang nomor 2. Angka nol yang terletak di sebelah kiri, angka bukan nol yang pertama, itu juga bukan angka penting. Di sebelah kiri, berarti yang ini semua nih. Ada 5 ini angka nolnya. Ini bukan angka penting. Maka yang dihitung, angka pentingnya adalah 4 dan 3 saja. Berarti ada berapa jumlah angka pentingnya? Ada 2. Kira-kira sampai sini paham ya? Ini operasi angka penting. Jadi yang pertama, apa sih operasi angka penting itu? Jadi setiap angka penting, angka penting kan tadi angka yang didapat dari hasil pengukuran ya, itu selalu mengandung satu angka taksiran. Jadi yang pertama, operasi untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan, angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Bila lebih harus dibulatkan sesuai dengan aturan pembulatan. Contoh gini, ini penjumlahan nih. 2,234 mm. Jadi yang paling belakang itu, yang menilai 4, itu adalah angka taksiran. Kemudian ditambah 2,0343 mm. Yang angka terakhir adalah angka taksiran. Jadi kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 4,2683 mm. Nah di sini kan nampak itu angka taksirannya, jadi ada dua nih kan. Nah sedangkan kalau dalam aturan penjumlahan dan atau pengurangan, itu hanya boleh mengandung satu. Jadi supaya jadi satu, 83 ini harus kita bulatkan. Jadi caranya gimana membulatkan? Jadi kan ini ujungnya kan nilainya 3. Kalau pembulatan itu kan batasnya 5 ya. Kalau lebih kecil dari 5, dia dibulatkan ke bawah. Kalau lebih besar dari 5, dia dibulatkan ke atas. Gitu ya. Jadi karena ini nilainya 3, lebih kecil dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Maka jadi 8. Tapi kalau nanti hasilnya misalkan 8,7. Ujungnya 7. Kan 7 itu lebih besar dari 5. Maka dibulatkan jadi angka, 8 ini jadi angka 9. Jadi 4,268 mm. Maka ditulis seperti ini, nak. Contoh yang kedua, pengurangan. 6,43,36 mm dikurang 4,32,678. Nah kalau dikurangkan hasilnya 210,682 mm. Nah ini kan mengandung 2 angka taksiran. Jadi kita ubah jadi harus 1 dia angka taksirannya. Jadi 210,68. Kenapa 8? Karena angka 2 lebih kecil dari 5. Nah itu operasi yang kepenting untuk penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya untuk perkalian atau pembagian. Nah kalau untuk perkalian atau pembagian banyaknya angka penting dari hasil operasi tersebut itu sama dengan angka penting yang paling sedikit disoal. Selebihnya dibulatkan. Misalnya nih, 5,24 itu angka pentingnya ada 3. 3 angka penting. Dikali 2,5. 2,5 itu 2 angka pentingnya. 2 angka penting. Jadi katanya kan hasilnya itu harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Jadi angka penting di soal ini yang paling sedikit kan 2. Maka hasilnya harus diubah menjadi 2 angka penting. Nah kalau ini kita kalikan 5,24 dikali 2,5 itu hasilnya 13,100. Ini kan angka pentingnya ada berapa? Ada 3. Iya, salah. Ada berapa? Ada 5. Ada 5 ya. Kan ini desimal nih koma. Angka 0 setelahnya kan dihitung angka penting. 13,100 itu 5 angka pentingnya. Maka harus kita ubah menjadi 2. Karena di soal yang paling sedikit adalah 2 angka pentingnya. Maka dibulatkan lah. 13,100 kalau dibulatkan menjadi 13. Ya kan? Karena 1,0,0 ini kan 100 lah ini ya di kita nengoknya. batasnya kan kalau 100 ya berarti 500 lah kalau dibawah 500 masih dibulatkan ke bawah tetap 13. Tapi kalau nanti ujungnya misalkan 600 6,0,0 maka jadi 14 dia. Gitu. Yang berikutnya, ini pembagian. 38 itu 2 angka pentingnya. 38. Kemudian dibagi 0,05. 0,05 1 angka pentingnya ya. Karena angka 0 yang ini tidak dihitung. Cuma angka 5 aja. Nah kalau dibagikan dapatnya adalah 760. 760 berapa angka pentingnya? 3. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Kalau 2, kan yang paling sedikit disoalkan 1 ya. Maka harus diubah jadi 1 angka penting. Nah, tengok nih. Bisa dibuat 800. 800 itu kalau tidak ada garis di bawah ini, itu angka pentingnya ini maksudnya gini. Yang ada garis bawah, angka 8, itu berarti yang dihitung 8 itulah angka pentingnya. Kalau 0,0 kan bukan angka penting kan? Kalau angkanya 800, maka 800 itu adalah satu angka pentingnya. Maka kenapa bisa 800? Dia harus dibulatkan. Ya kan? Ini kan 760 ini. dia harus dibulatkan. Ke atas ya. Karena 60 ujungnya itu lebih dari 50. Maka harus dibulatkan ke atas. Jadi, 800. Gitu. Nah, boleh juga ditulis dalam notasi ilmiah. Nah, inilah bentuk notasi ilmiah. 8 x 10 pangkat 2. Jadi, ini kan 8 x 10 pangkat 2 kan nilainya sama kan dengan 800 ya. Kalau dalam notasi ilmiah, ini angka 8 itu disebut bilangan real. kemudian yang pangkat 2 itu disebut bilangan bulat. Atau sebagai orde dari 10 berpangkatnya. Ordenya. Jadi, bisa ditulis 800, bisa ditulis 8 x 10 pangkat 2. Kalau 8 x 10 pangkat 2, yang dilihat angka pentingnya yang ini. Bilangan realnya. Jadi, bilangan realnya 8, ya 1 angka pentingnya. Gitu. Nah, ini adalah notasi ilmiah penulisannya. A x 10 pangkat B. Jadi, A itu bilangan real, B itu adalah bilangan bulat. Atau B disebut juga orde dari 10 berpangkat. Nah, nilai A itu enggak boleh lebih besar dari 10 ya. Jadi, antara 1 sampai 9 dia. 9,9 masih bisa. Tapi, enggak boleh sampai 10 batasnya. Maka, ditulisnya kisarannya antara 1 sampai 10. Antara. Yang berikutnya adalah pemangkatan atau penarikan akar. Banyaknya angka penting untuk hasil operasi pada pemangkatan atau penarikan akar itu sama dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Misal, gini. 25 kuadrat. 25 kuadrat. Berarti angka pentingnya itu 25-nya ditengok. 25 itu berapa angka pentingnya? Ada 2 ya? 2. Hasilnya kan kalau dikuadratkan 625. Kalau 625 ada berapa angka pentingnya? 3. Harus diubah jadi? 2. Jadi 2 ya? 2. Supaya diubah jadi 2 angka pentingnya, makanya ini jadi 620. Kira-kira tahu enggak kenapa bisa 620? Ke atas. Dibulatkan, Pak. Dibulatkan, Pak. Iya, Pak. Ke atas. Jadi. Ini kan batasnya 5 ya. Ya kan? Yang mau dibulatkan kan angka 2 ini kan? Jadi angka 2 atau jadi angka 3 kan gitu pilihannya. Nah, karena angka setelah 2 ini 5, 5 itu kan batas tengah-tengah. Kalau lebih kecil dari 5, udah pasti dibulatkannya ke bawah, angka 2. Tapi kalau angkanya nanti ujungnya lebih besar dari 5, misalkan 6, 7, 8, dia maka akan angka 2 ini berubah jadi angka 3 kan gitu. Tapi karena ini pas angka 5, maka aturan pembulatannya kayak gini, Diana. Kalau angka sebelum 5-nya bilangan genap, 2 ini kan bilangan genap ya. maka dibulatkan ke bawah. Jadi dia angka 2-nya. Tapi kalau sebelum angka 5 ini, angka ganjil, bilangan ganjil, misalkan 6, 3, 5, maka pembulatannya naik ke atas. Jadi kalau 6, 3, 5, kalau dibulatkan jadi berapa? 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, Kalau 6, 3, 5. Karena angka sebelum 5 itu bilangan ganjil, 3. Maka dia naik. Karena ini bilangan genap, maka dia dibulatkan ke bawah. Jadi 6, 2, gitu. 6, 20 berapa angka pentingnya? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 25 tadi 2 angka pentingnya. Hasilnya 6, 20 kan 2 ini ya. Maka boleh 6, 120 atau kalau mau diubah dalam bentuk notasi ilmiah jadinya 6,2 x 10 pangkat 2. Ini dia. Kalian bayangkan ini ada tanda koma di belakang nih. Jadi kalau komanya bergerak ke kiri, hitung ya. Ini 1, ini 2. Jadi 6 koma ini kan. Yang dilewati tadi adalah 2 angka. Jadi kalau dia bergerak ke kiri, pangkatnya positif. Tapi kalau nanti bergerak ke kanan, pangkatnya negatif. Gitu. Contoh yang berikutnya 123 kuadrat. 123 ini kan 3 angka pentingnya. Hasilnya kalau dikuadratkan ini, 15.129. 15.129 itu ada 5 angka pentingnya. Maka harus diubah menjadi 3. Maka harus dibulatkan jadi 15.100. dibulatkan menjadi 15.100. Ini paham ya dibulatkan kenapa 100 ya. Terus kalau mau diubah ke dalam notasi ilmiah, ini ya bayangin ada koma ini di belakang nih. Bergeraknya ke kiri kan. Dia melewati angka yang pertama 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Berarti ada 4. Kan ini komanya jadi di sini nih. 1,5 100 kali 10 pangkat 4. Kenapa nggak dibikin 1,5 100 Kenapa cuma 1,51 Karena biar 0 di belakang koma itu 3 angka penting pentingnya ada 3. Kalau dibikin 0 lagi di sini 0 0 nanti angka pentingnya jadi berapa? Cuman 2 1,5 100 angka pentingnya berapa? 5 ada 5 3 1,5 100 angka pentingnya jadi 5 nah itu sudah menyalahi aturan dalam pemangkatan dia harus angka pentingnya itu tengok di soal kalau 3 angka pentingnya maka hasilnya harus dibuat jadi 3 angka pentingnya seperti itu nah ini akar akar gitu juga di dalam akar ini angka pentingnya ada 4 nih ya 5625 hasilnya kan 75 kalau 75 angka pentingnya ada 2 gitu kan nggak boleh ditulis 75 karena cuma 2 angka pentingnya kalau disoalkan 4 maka jawabannya harus 4 angka pentingnya maka ditambahkanlah 0 0 gitu kalau 75 0 0 itu kan 4 angka pentingnya paham ya nak akar 18 itu hasilnya 4 24 264 ini kan 2 angka pentingnya akar 18 nih hasilnya ada 6 angka pentingnya maka ini harus diubah jadi 2 angka penting maka dibulatkanlah 4 2 jadinya gitu contoh yang terakhir adalah akar 57 hasilnya 7 5 akar 57 itu 2 angka pentingnya sedangkan 7 55 3 angka pentingnya nah ini dibulatkan jadi 7 6 tau kenapa jadi 7 6 ya karena bilangan ganjil maka jadi pembulatannya jadi 7 6 gitu nah ini yang terakhir contoh soal 1 2 5 0 0 cm itu 5 angka pentingnya cocok yang nomor 2 adalah 0,0025 gram itu 2 angka pentingnya yaitu angka 2 dengan 5 selanjutnya 130 130,5010 itu 7 angka pentingnya jadi semua ini adalah angka penting kemudian yang keempat nah kalau ada tanda seperti ini nah ini maksudnya batas angka pentingnya jadi kalau 12,36542 kalau tidak ada tanda ini itu kan 7 angka pentingnya tapi kalau dibatasi ada tanda garis di bawah maka yang dilihat adalah angka ini 12,36 itu berapa angka pentingnya ini ada 4 maka ditulis 4 angka penting nah kalau mau dibulatkan berarti menjadi 12,37 jadi dilihat ini 5 5,42 itu kan lebih besar dari 5,00 kan maka 6 itu jadi angka 7 dibulatkan kemudian yang nomor 5 15,524 itu karena ada tanda garis di sini maka yang dilihat adalah angka 1 dengan 5-nya aja itu dua angka penting kalau mau dibulatkan menjadi 1,6 kali 10 pangkat 4 jadi pakai notasi ilmiah gitu ini kan kalau mau enggak dibulatkan kalau tidak mau dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah kan sebenarnya kalau kita bulatkan menjadi 16,000 ini kan 16,000 jadi kalau 16,000 itu kalau diubah dalam notasi ilmiah jadi 1,6 kali 10 pangkat 4 gitu kemudian yang nomor 6 karena dibikin tanda di sini maka dihitung angka pentingnya sampai sini jadi ada tiga yang pentingnya nah kalau tidak ada tanda angka pentingnya cuma satu tapi karena dibikin tanda di sini maka tiga angka pentingnya dihitung berarti sampai sini batas angka pentingnya jadi kalau mau dibulatkan atau ditulis dalam notasi ilmiah jadinya 5,00 kali 10 pangkat 5 jadi bayangkan bayangkan ada koma di sini bergeraknya 1 2 3 4 5 bergerak ke kiri maka pangkatnya bilangan positif gitu kalau nanti misalkan bergerak komanya itu ke kanan misalnya 0,0025 berarti kalau kita pindahkan jadi gini 1 2 3 berarti 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 gitu ini mau kita pindahkan lagi misalkan ke sini 1 2,5 berarti 2,500 kali 10 pangkat negatif 1 negatif pangkatnya kalau bergerak ke kanan nah ini contoh yang ngetujuh adalah penjumlahan nah kalau dijumlahkan 245,320 ditambah 74,4 hasilnya adalah 319,720 nah ini kan kita harus bikin menjadi apa satu angka taksiran ya di belakang ya jadinya ini dia 319,6 gitu oh salah bukan koma 6 ya sorry ya aturan 319,8 8 8 8 8 8 yang mau dibutin angka 7 ini setelah 2,0 berikan kata satu kebawah 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 7 7 ya betul nah ini untuk perkalian lihat ini ini 3 angka pentingnya kalau perkalian tadi kan hasilnya harus angka penting yang paling kecil ya yang paling sedikit 42 itu 2 angka penting maka harus diubah menjadi 2 angka penting hasilnya maka gak boleh ditulis 5250 tapi harus diubah menjadi 5,2 kali sama-sama ini 5250 tapi kalau ini kan 2 angka pentingnya 5,2 yang terakhir contohan terakhir ini 2 bagi 125 hasilnya 0,016 pembagian sama perkalian konsepnya sama lihat angka penting yang paling kecil yang paling sedikit di soal jadi 2 ini kan 1 angka pentingnya kalau ini 3 angka pentingnya maka hasilnya harus 1 angka pentingnya nah kalau 0,016 itu ada 2 angka pentingnya maka ini 1,6 harus dibulatkan jadi 0,02 jadi 1 mau kita bulatkan nih lihat angka skala 1 kan 6 6 itu lebih besar dari 5 maka 1 dibulatkan jadi naik ke atas jadi 2 maka 0,02 boleh juga ditulis dalam notasi ilmiah 2 x 10 pangkat negatif 2 karena komanya kan bergeraknya ke kanan nih pindahkan ke sini 1 baru 2 jadi 2, gitu ya jadi 2 x 10 pangkat negatif 2 nah mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini nanti bagian anak-anak bapak yang mau berdiskusi lebih lanjut boleh hubungi bapak ya WA tadi yang udah kalian lihat di awal kemudian boleh juga melalui email ya bapak juga sudah share modul untuk bisa kalian pelajari lebih lanjut di modul itu bisa diakses di psikologi sekolah ya kemudian eh kalaupun nanti belum bisa mengakses dari psikologi sekolah bisa juga melalui wali kelasnya seperti itu baik sampai sini dulu ya untuk pertemuan kita yang kedua mohon maaf kalau ada kesalahan kita tutup dengan lapas hamdallah alhamdulillah rabila alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati